Hai Shalom selamat siang saudara semua apa kabar di hari ini jumpa lagi dengan saya Pastor Ertoy di hari ini nah hari ini kita akan belajar bahasa edisi vlog yang ke-8 atau lepas so ya ke-8 ya Oke teman-teman semua di running text yang berjalan Anda bisa lihat di layar itu ada tulisan mai telepala so itu artinya Mari ketemu belajar bahasa lalu ada kalimat so iya anugerah builah bahasa itu anugerah dari Tuhan Iya ya nakai karena so hilang kalau saya belajar bahasa bisa hilang nah hari ini kita mulai dengan sapaan khas Bangsa Maluku sapaan official Bangsa Maluku atau sapaan khas official greeting Bangsa Maluku masih ingat vlog 1 sampai vlog 7 lepaso saya terus akan kemudian ulang supaya kita paham ketika memulai percakapan maka kita menggunakan official greeting atau salam resmi Bangsa Maluku ya itu ada yang masih ingat salam Bangsa Maluku yaitu so salamati basudara-saudara yang memoye ya undana urpainu akura lekko artinya selamat siang basudara semua on tante kakak ade bisa nyong undana tau urpainu nona Sekali lagi Nah itu salam khasnya Jadi jangan lupa Salam khasnya itu setiap kali kita ketemu Maka kita berkata Nah, so salam khas ini digunakan Pada tiga jenis waktu Waktu pagi, siang, malam Pagi, siang, malam ini Itu digunakan ketika kita mengucapkan So salam khas pada waktu pagi Itu maka selamat pagi So salam khas pada waktu malam Itu malam So salam khas pada waktu siang Itu selamat siang Tetapi kata pagi, siang, dan malam Itu ada bahasanya sendiri Pagi, Irina Hei Siang, liuta Malam, milenu Nah, ini yang harus kita ingat Nah, hari ini saya ingin kita belajar Bahasa So dalam pengakuan iman Rasul Nah, tentu bagi besodara-besodara Kristen Hei Maluku Hei Nusa Apono Besodara semua Yang ada di Maluku Dan ada di Nusa Apono Atau Ambon Itu bisa Belajar bahasa Karena sudah hafal ya Karena sudah hafal Pengakuan iman Rasuli Maka kita bisa Belajar dalam show Nah, saya akan mulai pelan-pelan bagi kita Supaya kita paham Dan ini bisa dihafal Nanti teksnya Saya taruh Di bawah video Di deskripsi video ini Setelah selesai Streaming saya akan taruh Deskripsi video ini Oke Nah, sebelum Kita mulai Teman-teman jangan lupa Youtube saya ada di topi ini Jangan lupa subscribe Mari sama-sama kita Membangun channel ini Supaya channel ini dapat menjadi berkat Bagi banyak orang Youtube L-Roy Jangan lupa Oke, mari kita belajar bersama-sama Mai Itele Palasso Mari kita belajar bahasa Mai Itele Palasso Oke Mai Itele Palasso He Liutak di siang hari ini Kita belajar bahasa Mai Itele Palasso He Liutak Mari kita belajar bahasa Di siang hari ini Nah, teman-teman bisa Ikuti saya Disini Jadi, disini Kenei Ite Kenei Ite Mengaku Iterna Hutua Sekali lagi Kenei Ite Mengaku Iterna Hutua Atau Mari kita Mengaku Iman Kita Ya Mari kita Mengaku Iman Kita Kenei Ite Mengaku Iterna Hutua Mari Kita Mengaku Iman Kita Keren Disini Kenei Ite Mengaku Iterna Hutua Kenei Mari Ite Kita Iterna Mengaku Iman Kita Nah, kita Mengaku Iman Kita Oke Pasudara Disini Kita akan Lihat Yang pertama Aku percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Dan Dunia Jadi nanti Kita bikin ini Jadi tiga seri Supaya kita Nggak Lupa Kita Jadi tiga seri Boleh Satu seri Juga boleh Nanti kita Lihat Cepat Hapal Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Itu Pembukaannya Aku Percaya Kepada Allah Bapak Kalik Langit Dan Duni Aku Percaya Keupulan Nita Yang Kuasa Kalik Lanit Dan Duni Oke Kita Mulai Tadi Dengan Kalimat Kenei Ite Mengaku Iterna Kutua Mari Kita Mengaku Iman Kita Dimulai Dengan Kalimat Pertama Dalam Lepas Show Ini Pengakuan Iman Rasul Maka Kita Mulai Dengan Kalimat Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Dalam Lepas Show Aku Percaya Kaupulan Nita Kuasa Kalik Langit Umi Sekali Lagi Aku Percaya Kaupulan Nita Nita Iyak Kuasa Kalik Lanit Lak Umi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Laka Yesus Kristus Anai Lani Iyeno Iterna Tuhan Laka Yesus Kristus Anai Lani Iyeno Iterna Tuhan Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Tunggal Tuhan Kita Kita Mulai Dari Atas Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Lanit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Aku Percaya Kepada 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 Yesus Kristus Anai Lani Iyeno Iterna Tuhan Kita Sampai Disitu Aja Supaya Kita Bingung Nanti Jadi Kita Mulai Dengan Kalimat Kita Ulang Ulang Supaya Kita Menguasai Kenei Ite Mengaku Iterna Kutua Mari Kita Atau Mari Ketong Mengaku Iman Kita Lalu Disambung Dengan Kalimat Dua Kalimat Pertama Dari Kenakuan Iman Rasul Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalit Lanit Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tuhan Kita Ya Aku Percaya Kepula Nita Yang Kuasa Kalit Lanit La Laka Yesus Kristus Ana Ilani Iyeno Iterna Tuhan Nah Kita Mulai Dari Atas Kenei Ite Mengaku Iterna Hukua Mari kita Mengaku Iman Kita Kenei Ite Mengaku Iterna Hukua Mari kita Mengaku Iman Kita Hukua Percaya Kepula Nita Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalit Langit Dan Laka Yesus Kristus Anai Lan Iyeno Iterna Tuhan Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Sekali Lagi Kenei Ite Mengaku Iterna Hukua Kenei Ite Mengaku Iterna Hukua Artinya Mari kita Mengaku Iman Kita Aku Percaya Kepula Nita Yang Kuasa Kalit Lanit Lagi Laka Yesus Kristus Anai Lan Iyeno Iterna Tuhan Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalit Lanit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anai Yang Tunggal Tuhan Kita Oke Basudara Semua Sampai Disitu Besok Kita Sambung Lagi Supaya Kita Nggak Lupa Ketong Samua Dalam Pekerjaan Pekerjaan Hari ini Atau Saat ini Saya Berdoa Tuhan Yesus Memberkati Basudara Samua Shalom